Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Sekarang saya akan Menunjukkan bagaimana Cara mengeset kehadiran Jadi kalau kita punya Satu kelas Kita ingin mengeset kehadiran pada topik pertama Kehadiran pada topik pertama Kita tambahkan Aktifitas atau sumber daya Kemudian Attendance ya Attendance atau kehadiran ya Kehadiran Kemudian Kita Karena disini tidak ada setting tanggal Hanya tempat untuk mengisi list kehadiran Maka kita simpan Kemudian kehadiran Kita bisa isi untuk pertemuan ini Dengan Mengklik add session Misalnya tanggal sekarang 16 September Kita menginginkan mahasiswa untuk Mengecek kehadirannya Sejak jam Katakanlah jam 7 Kita beri Kelonggaran waktu untuk mahasiswa Sampai jam 23 55 misalkan Jadi mereka bisa Mencentrang kehadirannya pada jam itu Antara jam itu ya Antara jam itu Kemudian kita klik Kemudian kita klik Izinkan mahasiswa untuk Mencentrang kehadirannya Lalu kita Tambahkan Sampai titik ini Kita sudah selesai menambahkan Kehadiran Kalau kita lihat sebagai siswa Nanti mahasiswa akan bisa klik disini Submit attendance Ketika mereka klik Mereka bisa memilih Recent ini hadir Absent ini tidak hadir Jadi jangan salah Mahasiswanya diingatkan Jangan mengisikan Klik disini Karena ini berarti tidak hadir Kalau di bahasa Indonesia Namanya absensi Itu kehadiran Tapi kalau ini Bahasa Inggris Absensi Atau diubah Ke bahasa Indonesia Juga bisa Nah Terus mereka akan mengklik Simpan perubahan Seperti itu Jadi kita Telah Membuat kehadiran Agar mahasiswa bisa Mencentrang Kehadirannya sendiri Kemudian Bagaimana untuk Menghindari Mahasiswa yang Login Kemudian Mengisi kehadiran Kemudian lockout Tapi tidak Belajar Atau tidak melakukan Aktivitas pembelajaran Kita bisa tambahkan Activity completion Activity completion Atau Coba kita lihat Di setting Saya akan kembalikan Peran saya sebagai Peran normal Disini Kemudian Ubah pengaturan Ada Activity completion Mahasiswa bisa Mengakses aktivitas ini Dengan syarat Atau bukan Aktivity completion Pembatasan akses Mohon maaf Pembatasan akses Mahasiswa bisa Mengakses kehadiran ini Dengan syarat Dengan syarat Syaratnya adalah Misalnya Kita kembali lagi Misalnya Saya ingin Membuat kehadiran ini Bisa diakses Dengan syarat Mahasiswa sudah Mengerjakan Quiz Misalnya kita tambahkan Quiz disini Ada quiz Dengan mereka Mengerjakan quiz Berarti mereka Dianggap sudah Belajar Mengakses materi Atau mencari-cari Jawaban Materinya Quiz topik 1 Nah Untuk Menganggap Aktivitas quiz ini Sudah selesai Dilaksanakan mahasiswa Maka kita bisa Isikan Pembatasan akses Atau activity Completion Activity Completion Kita Ubah Kita ubah Ke bagian yang bawah So activity As complete When conditions are made Jadikan aktivitas Pengerjaan quiz ini Selesai Apabila Persyaratan di bawah Sudah Dipenuhi Yang pertama Mahasiswa Sudah Harus melihat Untuk Untuk dikatakan Bisa menyelesaikan Aktivitas ini Yang kedua Mahasiswa Sudah menerima Nilai Nah kalau Kuis kan Mereka mengerjakan Dan mereka Menerima Nilai Dari pengerjaan Tersebut Mereka Menerima Nilai Dari Dari Menyelesaikan Kuis ini Oke Kita simpan Dan kembali Ke kursus Nah Nantinya Centrang Ini Tidak bisa Dicentrang Kuis Kita pindahkan Ke atas Centrang Ini Tidak bisa Dicentrang Manual Oleh Mahasiswa Tapi Mahasiswa Harus Membuka Kuis Kemudian Mengerjakan Kuis Lalu Ini Akan Ditandain Sebagai Selesai Nah Untuk Menambahkan Syarat Dalam Kehadiran Mahasiswa Sudah Mengerjakan Kuis Maka Kita Gunakan Di Pembatasan Akses Tambahkan Pembatasan Yaitu Activity Completion Nah Peserta Ajar Harus Harus Menyelesaikan Quiz Topik Menyelesaikan Quiz Topik Untuk Mengakses Menu Kehadiran Ini Nah Kita Tambahkan Sini Yang Saya Simpan Artinya Kehadiran Ini Kalau Kita Lihat Sebagai Siswa Mereka Mengisi Absen Tidak Bisa Tidak Bisa Dilakukan Kecuali Mereka Sudah Mengisi Quiz Dan Ditambahkan Pertanyaan Jadi Mereka Mengerjakan Quiz Kemudian Mereka Akan Bisa Membuat Atau Mencentrang Kehadirannya Pada Modul Ini Jadi Modul Kehadiran Akan Terbuka Dan Mereka Bisa Mencentrang Kehadirannya Demikian Untuk Menambahkan Activity Complexion Atau Restrict Akses Pada Menu Kehadiran Dengan Persyaratan Mereka Telah Mengerjakan Quiz Demikian Assalamualaikum Wr Wb